Intro Tahun 2022 merupakan tahun yang berat bagi banyak orang Ujian serta cobaan terus menghampiri masyarakat pasca pandemi menghampiri Indonesia Keluarga, kesehatan, bahkan ekonomi harus bertahan dari beratnya kesulitan yang menghadap Ya begitu pada saya, saya usaha kecil-kecilan buat jajat anak Ada-ada suami saya kadang-kadang ada kerjaan, kadang-kadang enggak gitu Tapi Tuhan Yesus sungguh baik, masih memberkasi keluarga saya Walaupun Tuhan itu masih secara tidak langsung gitu Ya itu lah om, kebaikan Tuhan Yesus pada keluarga saya Anak saya juga, masih pada kecil-kecil om, cuma yang kerja, cuma hanya suami Ada yang sekolah, berhubung yang sekolah saya tidak mampu Ya udah aku tersesekolah om Pokoknya semenjak sekarang kebutuhan sehari-hari juga mulai berkurang Pokoknya dulu-dulu sebelum pandemi gitu Pencariannya juga, bener-bener aja bingung saya Saya lagi berdoa aja gitu ya sama Tuhan, biar Tuhan buka jalan Anak sendiri dua bulan enggak bayaran Karena saya enggak ngobong, biar berdoa aja sama Tuhan Kemarin, kembali ikut uang semester Sekalipun, jalan ke kanan ditutup, giri tutup Sekalipun, jalan ke kanan ditutup, giri tutup Samping, kiri kanan ditutup, ke atas masih terbuka Pasti Tuhan, Tuhan enggak berhati-hati Ini, oh apa, Corona ini, menginfaktor ekonomi juga sih Namanya, saya pengaruhin gitu, pengaruhin ekonomi kuatnya gitu Saya enggak begini, masih sulit kayak gini Itu sebelum pandemi mah, pengen dagang gitu saya Kata saya, kalau dimulai, pengen dagang, dagang apa aja gitu Keliming, atau gimana, gitu penuh kawan-kawan Gitu om, ini usaha sih saya pengen Suami saya kan kerja tukang, bikin rumah Kadang-kadang, ada, kadang-kadang enggak gitu om Ini tujuh bulan, saya bergumul, Tuhan tolong Tuhan tahu apa yang kami butuhkan Apa yang kami racakan, Tuhan tahu Sekarang, Tuhan saya baru bekerja lagi om Tuhan bawa boas saya, tiap malam saya bergumul Tuhan tolong saya, Tuhan beri anak saya kesehatan Jauhkan dari merah bahaya, selalu penyakit Saya selalu tidak putus-putus berdoa om Apa yang kami butuhkan, apa yang kami inginkan, Tuhan selalu memberi om Saat keadaan memaksa kita untuk menyerah Saat kita memacu diri kita untuk bisa tetap kuat Ingatlah, jangan pernah lupa untuk meminta bantuan dan kekuatan dari Tuhan yang menjaga kita Jangan lelah untuk menyebabkan kebaikan Karena bersama, kita saling menguatkan Bagi bapak-bapak saudara yang ingin terus mendukung program penduduk sama Dapat mengeringkannya melalui nomor kening di bawah ini Setelah saat ini, kami mencapai terima kasih Live a better life